Saya coba masuk satu organisasi namanya organisasi Silva, Silva Indonesia. Oh Silva Indonesia ya? Silva Indonesia itulah. Nah, celakanya saya dapat kurang baik. Waktu itu saya punya cita-cita bagaimana saya masuk hutan itu ibarat kayak masuk kampung sendiri. Saya masuk hutan saya kenal dengan yang tumbuh di situ. Pada awalnya itu dipaksa, lalu terpaksa, lahirnya terbiasa, lama-kelamaan itu ternyata nyaman. Nah, mengajar di sana itu menarik sekali, jauh berbeda dengan apa yang saya rasakan sebenarnya di Indonesia. Kalau risetnya kita tahu jelas lah ya, Singapura itu based on scientific things pokoknya. Rasa sebenarnya dari mahasiswa, sebenarnya saya yang paling butuh ilmu ini gitu. Bukan dosen yang butuh memberikan ilmu, kalau dosen nggak memberikan ilmu nggak masalah kan? Kalau ngomong keanekan ragaban hayati ya, Kalimantan itu udah levelnya beda. Baru itu ada herba namanya Hangwana Siti Nurbayai. Kok seperti nama orang Indonesia Siti Nurbayai gitu Pak? Iya. Gimana ceritanya itu Pak? Iya, itu... Menurut Bang Randi, sebagai konservasionis, tantangan, ancaman, dan peluang Kalimantan Barat di keanekan ragaman hayati. Menurut Abang itu seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Awak datang, kami sambut salam rimba. Salam. Berjumpa kembali di dalam podcast Himba Bahana, suara rimba yang membahana di Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dan suaranya, kiprahnya sangat terkenal di dunia lingkungan hidup dan kehutanan di Indonesia, yaitu Abang Gita, Bang Randi Agusti. Selamat datang, Bang. Terima kasih. Nah, ini kita ketahui bahwa Bang Randi Agusti, alumni Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura, angkatan 2007 ya Bang ya? 2007, mulai dari mahasiswa hingga saat ini masih berkiprah di jalan yang lurus, yaitu jalan lingkungan hidup dan kehutanan. Karena banyak juga alumni kita ini entah jalannya menyimpang atau memang menemukan jalan baru gitu Bang. Banyak yang berkiprah di luar bidang lingkungan hidup dan kehutanan ini Bang. Ya, kayaknya alumni kehutanan ini kan walaupun mempelajari sebagian besar tentang kehutanan, tapi ya nasib banyak kita tahu gitu, bahkan banyak alumni itu yang bekerja secara profesional di luar dunia kehutanan. Ya, banyak juga bisnismen yang berhasil gitu kan, banyak pengusaha berhasil gitu, banyak orang-orang yang berkiprah di luar dunia kehutanan itu pada-pada berhasil, kayaknya bukan jalan yang salah, tapi mereka menemukan jalan baru yang benar gitu. Oh, jalan baru ya Bang. Ini menarik Bang, bagaimana Bang bisa teguh di jalan yang lurus ini Bang, di jalan lingkungan hidup dan kehutanan ini Bang, di bidang lingkungan hidup kan. Bagaimana ceritanya Bang, waktu awal, dulu saat pertama masuk di fakultas keudanan, kemudian hingga sampai saat ini, bagaimana ceritanya bisa seperti itu Bang? Jadi ceritanya berawal dari orang tua dulu, jadi orang tua saya itu penebang. Penebang kayu? Penebang kayu. Oh, logger lah Pak Gaya. Logger, entah itu ilegal, entah itu legal, saya pun nggak tahu kan cerita orang tua. Orang tua saya itu puluhan tahun nembang hutan. Jadi secara genetik, sebenarnya saya punya genetik kehutanan. Itu pekerjaannya genetiknya itu genetik nembang gitu ya, bukan genetik konservasi. Nah, termasuk masuk kehutanan itu, masuk fakultas kehutanan juga atas saran dan masukan dari orang tua. Nah, karena punya genetik tadi itu genetik penebang ya, ya harapan orang tua waktu itu yang minimal bisa jadi bosnya para penebang lah. Ya ternyata anaknya mengambil jalan yang salah gitu kan, bukan bekerja di dunia penebangan walau sebaliknya gitu, kerja fokusnya di dunia konservasi gitu kan. Nah, masuk kehutanan itu memang atas saran orang tua gitu. Saran orang tua masuk kehutanan, lalu selama kuliah di kehutanan, cerita nembang, mempelajari tentang nembang itu anggir nggak ada sebenarnya. Hampir tidak ada gitu kan. Walaupun ada itu hanya segelintir kecil, yang disampaikan oleh dosen-dosen dan mata kuliah yang diberikan gitu kan. Nah, sebagian besar memang pada zaman itu, itu digirim bagaimana mengelola hutan secara besar. Pengelolaan ya bang ya, bukan malah produksi. Bukan, jadi lebih banyak menekankan bagaimana memanajemen hutan, mengelola hutan secara lestari agar hasilnya berkesinambungan. Walaupun ada juga poin-poin pemanenan, tapi sudah menerapkan pemanenan secara lestari, pemanenan yang hampir tidak berdampak terhadap perusahaan ikunan. Nah, tapi sebagian besar yang saya dapat selama kuliah di kehutanan zaman itu ya, tahun 2007 saya masuk, itu bagaimana mengelola hutan. Nah, mengelola hutan baik itu secara manajemen, secara praktiknya, atau secara saintifik gitu. Nah, saya itu lebih tertarik kepada hal-hal saintifiknya waktu itu. Sientifiknya ya bang? Sientifik, jadi mengenal hutan secara saintifik. Nah, lalu saya digiring juga itu, selain dosen-dosen juga senior-senior menggiring itu, menggiring, mengajari, dan mengenalkan dengan hal-hal saintifik dasar di kehutanan yang salah satu ya memang ilmu botani. Ilmu botani, ilmu botani, ilmu taksonomi, ilmu dendrologi, bagaimana mengenal hutan, isi demi isinya itu kita kenal, khususnya untuk tumbuhannya. Nah, semenjak itu saya, awalnya dipaksa ya. Jadi, awalnya itu bukan karena keinginan dari diri sendiri. Awalnya itu saya dipaksa ya. Gimana abang bisa dipaksa dan mengenal, mendalami ilmu, kalau saya bilang ilmu gaib ya, ilmu dendrologi ini ya. Karena, kalau bukan orang yang memiliki kemampuan khusus pada dana kutip, itu susah sekali untuk mendalami, memahami ilmu dendrologi ini. Iya, iya. Nah, cerita dipaksa tadi itu, jadi, awal-awal saya kuliah itu ya, tadi digiring oleh senior tadi salah satunya itu. Nah, di dalam berorganisasi ceritanya itu, mahasiswa junior yang maklum lah ya, perang seniornya itu vital sekali. Betul, betul. Saya akui itu, Bang. Ya, suaranya itu ibarat sebuah ultimatum. Betul. Nah, tapi memang ada arah yang bagus, ada yang ke arah kurang bagus gitu kan. Nah, arah kurang bagusnya waktu itu, bukan arah bagus ini. Ini arah kurang bagus, saya dipaksa untuk mengenali pohon-pohon. Mengenali pohon-pohon, itu harus kenal pohon, harus kenal karakternya, harus kenal ciri-cirinya, harus tahu nama ilmiahnya, harus tahu nama lokalnya. Nah, itu saya bilang, itu arah yang kurang bagus, yang berdampak positif terhadap saya sekarang. Nah, waktu itu dipaksa untuk menghapal, mengenal, mempelajari, memahami semua pohon-pohon yang ada di hutan. Nah, lewat organisasi itu, saya bisa dikawal terus oleh senior. Bagaimana dalam mempelajari ilmu botani ini, ilmu taksonomi ini, biar bisa terus berkembang. Akhirnya setoran terus nih. Setiap minggu itu saya diuji gitu, kalau biasanya skripsi, kalau mahasiswa kan hanya sekali ada ujian. Kalau saya itu setiap minggu itu ujian. Nah, ini di tempahnya nih bang, dipaksanya itu di organisasi atau di kelompok mahasiswa yang seperti apa itu bang? Nah, di tempahnya itu di organisasi. Jadi, saya coba masuk satu organisasi namanya organisasi Silva, Silva Indonesia. Oh, Silva Indonesia ya. Silva Indonesia, itu lah. Punya base camp, base campnya itu hutan. Nah, di Arboretum Silva itu, saya belajar banyak di situ. Betul-betul saya juga tinggal dan aktif di situ ketika mahasiswa. Nah, ketika semua mahasiswa yang aktif di organisasi itu ditempa benar-benar oleh senior. Tadi saya bilang senior itu suaranya itu ibarat semua ultimatum gitu. Iya. Harus dikerjakan. Ada yang baik, ada yang kurang baik. Nah, celakanya saya dapat kurang baik ini. Kurang baik tapi bermanfaat seperti itu. Bermanfaat luar biasa gitu terhadap karir saya hingga sekarang gitu. Nah, itu setiap hari harus mempelajari itu. Setiap minggu harus mempresentasikan itu. Jadi, mempresentasikan selama seminggu ini belajarnya apa aja gitu kan. Udah kenal berapa banyak gitu kan. Udah memahami berapa banyak. Udah memahami pohon ini, pohon itu, pohon itu. Harus presentasi setiap minggu tuh. Setiap minggu, setiap minggu, setiap minggu, setiap minggu, setiap minggu. Selama satu semester. Selama satu semester. Mahasiswa baru itu ya Pak? Mahasiswa baru. Nah, akhirnya pas awal-awal belajar itu rame temen yang ikut tertarik. Pasti kalau jam ke enam. Lama-kelamaan terseleksi secara alami. Oh ya, biasa. Terseleksi secara alami. Pada ujungnya itu tinggal saya sendiri. Tinggal saya ujungnya sendiri. Waktu itu ya memang anak muda ya. Anak muda kan, walau bagaimanapun, butuh ruang main juga. Betul. Butuh ruang jalan-jalan, butuh ruang repressing. Nah, saya merasa waktu itu, udahlah satu semester ini saya bakal mundur. Ternyata enggak gitu kan. Walaupun awalnya dipaksa, satu semester itu, setelah satu semester semuanya kelar. Tidak ada lagi paksaan. Nah, setelah itu, ternyata terjadi suatu titik balik gitu. Awalnya saya dipaksa dan mengerjakan itu terpaksa gitu. Pada akhirnya, setelah satu semester itu, saya jadi terbiasa dengan hal itu. Walaupun tidak ada lagi paksaan untuk mempelajari itu, saya tetap mempelajari itu secara mandiri. Nah, belajar itu sendiri, jalan-jalan sendiri, mempelajari itu secara otodidak, secara mandiri. Ya, belajar sendiri istilahnya gitu kan. Yang belajar juga esnen-senior, belajar dengan esen-dosen kan. Pada awalnya itu dipaksa, lalu terpaksa, lahirnya terbiasa. Lama-kelamaan itu ternyata nyaman. Lama-kelamaan itu nyaman. Nyaman luar biasa. Karena saya mikirnya gini, mempelajari si isi hutan itu, mengenal si isi hutan, terutama ilmu botani itu mengenal tumbuhan di dalam hutan. Ibarat kita di kampung sendiri. Kalau kita masuk kampung sendiri kan kita kenal ya dengan satu kampung. Satu gang lah, satu komplek gitu. Apalagi itu orang lama gitu kan. Kita kenal dengan si isi kampung gitu. Nah, waktu itu saya punya cita-cita bagaimana saya masuk hutan, itu ibarat kayak masuk kampung sendiri. Saya masuk hutan, saya kenal dengan yang tumbuh di situ. Saya kenal pohonnya, saya kenal yang liana merambatnya, saya kenal herbanya, saya kenal tanaman-tanaman lain, tumbuhan-tumbuhan lain gitu. Nah, itu menjadi motivasi saya waktu itu. Bagaimana saya bisa masuk hutan dan saya kenal isinya. Berarti motivasi itu terbentuk dari keinginan tahuan diri sendiri. Dan kemudian bang, setelah abang asik berkecimpung, belajar sendiri, kemudian untuk mengasahnya itu, apakah saat menjadi mahasiswa, semakin mengasah, atau setelah lulus jadi mahasiswa itu bang? Jadi memang perjalanan yang berat ya, jadi saya flashback sedikit gitu. Pas belajar ini, pas belajar ini ketika sudah mulai tahu, ternyata ada satu kendala, tidak ada guru. Tidak ada guru. Nah, jadi belajar sendiri terus-menerus itu kacau juga gitu. Saya waktu itu merasa, akhirnya merasa ilmu itu gini-gini aja gitu, ilmu saya pelajari itu gini-gini aja gitu kan. Karena nggak ada pembimbing yang benar-benar intens, tidak ada guru, maksudnya profesional di bidang ini, yang mengajari gitu. Nah, saya sudah kontak banyak para ahli sebenarnya. Para ahli, para pakar, para peneliti, hasilnya nihil. Nah, mungkin 30-40 ahli ketika saya masih mahasiswa untuk mempelajari ilmu botani untuk tingkat lanjut, itu nggak ada yang respon. Nah, nggak ada yang respon sama sekali gitu. Pada akhirnya ya memang inisiatif sendiri gitu. Memberanikan diri, nabung, pergi ke luar negeri. Oh, pergi ke luar negeri ya bang ya? Pergi ke luar negeri itu pada saat waktu mahasiswa atau masih mahasiswa ya bang ya? Masih mahasiswa. Negara pertama yang abang kunjungi waktu itu di mana bang? Malaysia. Oh, Malaysia, tetangga. Nah, di Malaysia saya lebih belajar secara terfokus. Karena terus terang ilmu botani itu tidak secara tajam dibahas di kehutanan. Ya, tidak dibahas secara tajam di kehutanan untuk level lanjut secara tajam itu memang harus saya bisa, saya bisa rasakan harus dapat di luar gitu. Lewat guru-guru, lewat fasilitas-fasilitas gitu kan ya. Nah, waktu itu ada tawaran gitu ketika ada program belajar singkat di negara tetangga, di Herbarium langsung gitu ya, didampingi oleh ahlinya sendiri gitu kan. Nah, saya dapat kesempatan belajar di sana. Jadi, banyak sekali lagi yang dapat ketika itu gitu kan. Setelah beberapa bulan di sana, saya kembali lagi, ada tawaran lagi ke luar negeri, waktu itu di Thailand. Thailand ya bang kan? Jadi, setelah Malaysia langsung ke Thailand? Ya. Ini ketika masih mahasiswa atau sudah lulus ke Thailand? Ketika masih mahasiswa? Mahasiswa. Ketika masih mahasiswa, zaman itu ya terus terang. Ada banyak hal yang saya korbankan gitu. Kuliah-kuliah itu saya korbankan. Berarti memaksimalkan waktu ya? Memaksimalkan waktu jatah mahasiswa nih. Mungkin kawan-kawan tahu ya, kalau zaman dahulu itu jatah maksimal itu 7 tahun? 7 setengah tahun. Oh, 7 setengah tahun. Setengahnya itu bonus. Jadi, banyak aktivitas akademis saya itu saya tinggalkan. Jadi, kuliah bolos ya. Walaupun sebenarnya saya izin gitu kan ya. Tidak ikut ujian sampai IPK Jeblok pun pernah gara-gara ingin belajar secara profesional di satu bidang ilmu. Nah, akhirnya setelah 1-2 semester kuliah saya terbengkalai, saya balik lagi. Saya balik lagi ke kampus untuk menata ulang lagi mata kuliah-mata kuliah saya. Jadi, ulang lagi udah semester 6, semester 7, ulang lagi mata kuliah semester 3. Untuk mendapatkan target-target agar bisa lulus tadi. Kemudian, bang, menarik, bang. Di sini hingga saat ini kan, bang, seperti kalau orang-orang lokal sini lah ya, ke luar negeri untuk riset, ke luar negeri untuk penelitian itu seperti perjalanan Pontianak ke Guraya. Jadi, saking seringnya sekali itu, bang. Ketika lulus tadi ya, ketika lulus itu abang langsung ikut di program riset atau abang langsung ke organisasi atau bekerja di instansi atau bagaimana dulu, bang? Ya, jadi sebelum lulus pun saya udah bekerja sebenarnya. Nggak bekerja secara profesional gitu. Walaupun statusnya masih mahasiswa gitu. Udah bekerja secara profesional. Nah, setelah lulus, hari ini sudah, besoknya saya langsung merantau di Jakarta. Ke Jakarta langsung? Ke Jakarta. Saya kerja di suatu perusahaan yang bergerak di bidang konservasi. Ya. Jadi, sebagian besar proyek saya itu di Sumatera. Di Sumatera. Dan Kalimantan. Jadi, dua tahun saya menghabiskan waktu di Jakarta dengan proyek konservasi di Sumatera dan Kalimantan. Itu spesifik di lahan gambutnya atau semua ekosistem? Semua ekosistem. Semua ekosistem. Jadi, selama kerja itu banyak pengalaman juga nambah gitu. Jadi, selama ini itu hanya belajar, hanya belajar, hanya belajar. Tapi, semenjak kerja, itu banyak pengalaman-pengalaman tambahan yang didapat dari lapangan. Pastinya banyak dong studi-studi, kasus baru yang belum pernah kita temukan sebelumnya selama belajar gitu kan ya. Nah, apa, tantangan-tantangan di lapangan seperti apa gitu kan. yang memecahkan masalah seperti apa. Dan itu dapatnya memang secara profesional itu dapatnya di dunia kerja gitu kan. Tapi, saya udah nggak kaget lagi gitu. Udah nggak kaget lagi karena udah berpengalaman. Cukup banyak ketika mahasiswa itu udah ikut sana-sini gitu. Walaupun belum bekerja secara tetap gitu kan. Hanya part-time, proyekan istilahnya gitu kan. Udah punya pengalaman lah beberapa kondisi yang cukup menyulitkan sebenarnya. Menyulitkan ketika kita masuk dunia kerja. Jadi, pas di dunia kerja itu udah nggak kaget lagi. Udah terbiasa karena udah pernah mengalami itu sebelumnya gitu. Kemarin saya sempat membaca, tapi belum semuanya ya Bang. Abang menerbitkan suatu jurnal ilmiah tentang penemuan spesies rawa gambut ya Bang ya. Spesies baru. Dan di situ Abang ternyata terafiliasi dengan National University of Singapore. Padahal kita tahu ini. Di dunia akademik ini, NUS Singapura itu nomor satu se-Asia. Universitas nomor satu se-Asia. Itu bagaimana Abang ceritanya? Abang sampai bisa terafiliasi kepada NUS Singapura itu Bang? Iya. Jadi, ceritanya waktu itu 2019. Jadi, ada rekan saya yang kerja. Rekan baik. Rekan baik itu kerja di National University of Singapore. Staffnya ya. Nah, ketika ada posisi yang sangat cocok untuk saya isi. Jadi, teman saya itu mensarankan saya. Jadi, sebenarnya tidak ada pembukaan, tidak ada lowongan kerja apa segala macam. Nah, memang itu disediakan secara mendadak oleh kampus. Karena kebutuhan biasanya tema-tema dari universitas. Temanya ingin penelitian ini, katakannya. Nah, dia membuka lowongan bidang itu. Untuk professionalism. Jadi, kebetulan background saya, basic saya waktu itu, Taksonomi, konservasi, restorasi, dan botani dendrologi. Nah, itu sangat dibutuhkan peluang itu waktu itu. Nah, rekan saya menghubungi gitu. Untuk memasukkan aplikasi. Untuk memasukkan lamaran. Nah, seketika itu juga langsung dibubuhi gitu. Dibubuhi, kami butuh orang ini, butuh orang ini, butuh orang yang bisa. Saya tidak sediakan. Saya bisa, gitu. Saya bilang, karena ini memang jadi background saya, gitu kan. Seketika itu juga tidak ada administrasi apapun, tidak ada apapun. Bisa langsung kerja. Oh, berarti sangat berbeda dengan sistem di Indonesia ini ya, Bang Yaf? Ya, karena rekrutmen khusus seperti itu memang profesionalisme yang lebih dipentingkan daripada persyaratan akademis. Misalnya, katakan IPK harus 4,6. Katakan yang harus menempuh studi tepat waktu. Punyai skill, bisa membelah air. Bisa menyadap karet tanpa disentuh. Skill yang agak aneh-aneh itu. Nah, di sana itu yang memang sangat dibutuhkan adalah profesionalisme. Profesional, skill dan keahliannya aja ya? Skill dan keahlian yang langsung merujuk pada apa yang paling dia butuhkan. Ketika dia butuh seorang botanis, butuh seorang konservasionis, butuh seorang ahli restorasi, dia cari orang itu tanpa peduli administrasi, Bang. Dia nggak peduli bisa nggak noreh getah tanpa disentuh. Bisa nggak orang ini membelah air dan segala aja, dia nggak peduli itu. Yang penting skill itu dibutuhkan. Langsung. Langsung urusan administrasi terhadap universitas. Langsung buat ini, buat itu, buat ini. Sampai buat pembuatan penetapan nomor induk anggota dan segala macam. Seperti itu. Berarti selama di Inus itu, Bang. Bang, terlibat juga selain riset tentunya ya. Riset sesuai dengan kepakaran Bang Randi di bagian konservasi, biologi, dan sebagainya. Sempat mengajar di lingkup universitas atau bagaimana, Bang? Ya, jadi posisi saya waktu itu, tapi saya udah riset ya ceritanya. Ini ceritanya, saya kerja di National University of Singapore itu 5 tahun. 5 tahun mulai 2019. 2019. Berarti sampai terakhir 2024 dong? April 2024. Oh, ini berarti baru saja ya, Bang? Baru, baru saja. Setelah 5 tahun di sana. Nah, jadi saya itu lebih banyak berkecimpung kepada riset. Saya seorang peneliti di sana, bekerja di bawah nawangan universitas, dan juga ada aktivitas sembilan ini. Mengajar. Mengajar. Nah, mengajar di sana itu menarik sekali. Jauh berbeda dengan apa yang saya rasakan sebenarnya di Indonesia. Kalau risetnya kita tahu jelas lah ya. Singapura itu based on scientific things. Banyak hal-hal yang diputuskan berdasarkan riset-riset dulu di Singapura. Kalau kita kan kadang blek-blek aja kan. Nah, ini kerjain ini. Sesuai tema. Asal tunjuk. Ini ada nih, kamu bisa kan? Nah, kalau di sana bagaimana belajarnya, Bang? Nah, kalau saya di sana menentukan keputusan itu harus ada riset-riset kecil dulu. Riset-riset untuk membantu kita dalam memutuskan. Jadi, nggak ujuk-ujuk aja langsung. Oke, kerjain ini. Katakan ya, kerjain ini dengan cara ini, 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 ini. Nah, itu hal-hal riset, data, informasi valid itu sangat penting sekali. Untuk ambil keputusan di sana, di Singapura. Dan mengajar pun, proses belajar mengajar di sana, ya, yang saya rasakan di Indonesia itu nggak cukup berbeda. Bahkan bisa dikatakan sangat berbeda. Perbedaannya itu apa saja, Bang? Mungkin bisa, Bang, sampaikan, untuk menjadi satu perbandingan, lah. Bahkan, mungkin nantinya dari pengalaman Abang mengajar di sana itu, Fakultas Kehutanan Untan itu bisa mengadopsinya, ya, Bang? Ya, saya pikir kalau untuk mengadopsi ini sulit. Mungkin kita tertinggal 20-30 tahun, gitu, ketika, ketika program Merdeka Belajar di Singapura, itu tahun 80-an udah diterapkan, gitu kan, 90-an udah diterapkan, kita baru, baru-baru ini, gitu kan. Kurikulum-kurikulum Singapura itu, apa istilahnya, dia duluan dikerjain di sana. Nah, yang paling mendasar sebenarnya di sana adalah kesadaran mahasiswanya sendiri. Oh, ya, kita akui di sini. Berbeda, berbeda. Bahkan di sana itu kayak, kita tidak menerapkan absensi, kalau diterapkan di Indonesia bisa kosong, kan, kelas ini. Betul. Nggak ada mahasiswa yang mengosong, oh, nggak ada absensi, gitu, oh, nggak ada kewajiban, harus masuk, gitu, gitu. Nah, di sana, ketika tidak diterapkannya absensi, sebenarnya menimbulkan rasa sebenarnya dari mahasiswa. Sebenarnya saya yang paling butuh ilmu ini, gitu, bukan dosen yang butuh memberikan ilmu, gitu. Kalau dosen yang memberikan ilmu, nggak masalah, kan? Nah, tapi kalau mahasiswa, statusnya mahasiswa sebagai pelajar, kalau tidak dapat ilmu sebenarnya kerugiannya ada di mahasiswa. Nah, ini berarti beda jauh ini, ya, dengan kita, betul. Nah, mahasiswa di sana tingkat kesadarannya luar biasa, gitu. Nah, dan saya harus masuk kuliah, walaupun tidak ada absen, walaupun tidak ada dosen, misalnya. Nah, minimal kalau di kelas, kalau tidak ada dosen, kami bisa diskusi, gitu, kan? Diskusi sesama teman, diskusi studi kasus, memecahkan masalah, atau diskusi tentang proyek-proyek, dalam tanda putih proyek-proyek kuliah, gitu, kan? Nah, apalagi dengan banyak juga di sana dosen itu tidak menerapkan ujian. Oh, tidak ada ujian seperti kita itu ujian, ujian tengah semester, kemudian ujian akhir semester untuk menilai mahasiswa itu bagaimana kalau tidak ada ujian, Bang? Pada dasarnya ada, tapi banyak juga dosen yang tidak menerapkan itu. Jadi, ada semacam, dalam tanda putih, proyek. Tadi saya sampekan. Oh, berarti studi kasus dan proyek itulah? Proyek. Dan ini baru ada di kulikulum yang baru. Proyek base learning di Indonesia ini baru di Merdeka Belajar juga ada, kulikulum seperti ini. Iya, katakan satu mata kuliahnya. Satu mata kuliah itu hampir tidak ada tugas sama sekali, tidak ada ujian sama sekali, tidak ujiannya itu nanti di akhir pertemuan. Di akhir pertemuan itu, tapi nggak semuanya ya, tapi ada juga ujian-ujian itu ada juga. Tapi ada beberapa dosen gitu, sebagian dosen yang menerapkan base on project untuk penilaian itu. Proyek itu harus didemonstrasikan. Itu bisa dalam bentuk satu kelompok, katakan, tiga orang atau empat orang, katakan satu mata kuliah A, misalnya mata kuliah silvicultur misalnya ya, kita sebut aja silvicultur. Nah, tugas proyek itu di akhir pertemuan dia harus mempresentasikan, mendemonstrasikan dengan alat peraga yang lengkap. Cukup ambil satu tema saja. Mata kuliah silvicultur ada modul dan silabus kan banyak tema sebenarnya. Iya, betul. Dia cukup memahami satu tema saja. Dan itu harus dia demonstrasikan berdasarkan pemahamannya selama kuliah. Dengan alat peraga yang lengkap. Katakan ya, teknik mengelola hutang gitu kan, ada alat peraga, hutan, dan segala macam gitu kan, untuk silvicultur, untuk perawatan hutan, untuk membuat kualitas hutan lebih baik, atau dengan kegiatan restorasi, penanaman. Nah, itu harus didemonstrasikan secara lengkap, dan harus kerja kelompok. Dan itu dosen bisa menilai bagaimana kualitas demonstrasinya, bukan demonstrasi di jalanan. Iya, demonstrasi. Menjelaskan tentang silvicultur gitu, tema silvicultur. Iya, demonstrasi, presentasi itu dinilai seperti apa, lalu komunikasi sesama tim, artinya itu membentuk karakter juga, biar mahasiswa terbiasa kerja di dalam tim. Itu juga dinilai. Dan muatan apa yang disampaikan, berkaitan dengan modul silabus gitu kan. Berarti nggak bisa titip tugas, titip aksen, kemudian titip nama di tugas demonstrasi itu, atau di sana gimana, Pak? Nggak ada, karena percuma. Kadang pertanyaan dosen itu, misalnya ada tugas kecil misalnya kan, tugas kecil, dan harus misalnya presentasikannya, atau jawabannya itu berikan minggu depan misalnya. Kadang pertanyaan-pertanyaan itu, pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa diduplikasi, itu berdasarkan kemampuan masing-masing mahasiswa. Nah, katakan ada dosen masuk nih, masuk kelas. Minggu depan kita bahas tentang ini ya, gitu. Ada kejadian katakan, misalnya ya, ada kejadian di Sumatera. Ada warga lokal hidup, ada kampung yang hidup di pinggir hutan, dan ada warga lokal yang tewas diterkam harimau. Nah, kita bahas minggu depan, bagaimana menurut saudara-saudara Anda, apakah harimaunya harus disingkirkan? Apakah manusianya harus disingkirkan? Apakah hutannya disingkirkan? Atau bagaimana menurut Anda mengelolanya? Nah, itu ketika diskusi itu, minggu depan, itu bisa ribut kayak pasar, gitu. Berarti suatu pandang itu bisa berbagai mancap, ada mancap konservasionis, dan lain-lain itu. Ada yang bisa itu. Kalau ada mahasiswa yang basicnya lebih kuat tentang konservasi satwal liar, otomatis dong, dia lebih memilih satwal liar itu harus diproteksi. Mancap humanis, berbeda lagi. Karena mikirnya sebelum manusia ada, di situ harimau sudah ada, itu memang range mainnya, habitatnya. Tapi kalau orang yang lebih punya sifat sosialis, manusia dong yang lebih diproteksi, kenapa harimaunya? Harusnya harimau yang ditangkap, dipindahkan ke tempat lain, tapi ada lagi yang punya jiwa manajemen, harusnya bisa dikelola, misalnya kan penyedertahuan masyarakat, misalnya kan terus batas-batas, batas-batas masyarakat dalam bertani, jangan masuk ke dalam wilayah range mainnya harimau, ada lagi sudut pandang lain, itu bisa keram sekali, tapi sebenarnya semuanya benar. Iya, betul. Semuanya benar, dan dosen itu sebenarnya hanya mau menilai seberapa cakap, seberapa jauh sudut pandang, atau seberapa banyak ilmu pengetahuan, atau pengalaman tiap mahasiswa itu. Mau jawab apapun itu sebenarnya benar. Bayangin misalnya nyontek, nyontek dia nggak punya sudut pandang, aku mau nyontek, ah gitu kan, mau nyontek teman gitu kan, wah teman ini konservasionis, set walian gitu kan, wah menurut saya juga begitu bu, apanya gitu, dia nggak bisa menjelaskan secara aktif. Nah itu sebenarnya perbedaan dasarnya. Terus terang, mahasiswa anak-anak muda di Singapura, ya kita bisa searching lah kalau di Google gitu kan, Singapura itu anak mudanya salah satu negara, yang punya IQ yang tertinggi di dunia. Iya, betul Bang. Kecerdasan yang tertinggi. Iya, sebenarnya bukan kecerdasan juga. Sebenarnya saya pikir, anak-anak kita, anak-anak Indonesia, anak-anak lokal, anak-anak asli kita, ini di Indonesia juga pinter-pinter gitu, kadang kurang pede aja gitu. Membangun percaya diri itu yang penting. Dia merasa, 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 kekhawatiran apa yang dia sampaikan itu salah. Kalau di sana itu nggak pernah ada kekhawatiran apa yang dia sampaikan salah. Karena tidak pernah ada judgment bahwa, wah salah, kamu bodoh, kamu tolong, berajar lagi, ya nggak pernah ada gitu kan. Nggak pernah ada. Semua dihargai. Apapun yang diucapkan, asal dia bertanggung jawab, apapun yang dia ucapkan, semuanya bakal dihargai. Respectnya luar biasa. Respect dari dosennya, respect dari seniurnya itu luar biasa. Tidak ada judgment, sehingga menimbulkan kepercayaan diri. Kan otomatis kan, kalau kita dihargai, kan kita percaya diri dong. Beda kayak mahasiswa yang terbiasa dengan judgment gitu kan, dia jadi kurang pede gitu kan. Padahal sebenarnya dia tahu gitu. Sehingga apa yang ada di dalam kepalanya itu, isi dalam kepalanya itu sebenarnya nggak pernah keluar gitu. Tapi dia sebenarnya jerdas gitu. Nah, kalau misalnya anak-anak muda, ada pepatah bilang ilmu padi misalnya. Semakin gresi, semakin merunduk. Ilmu padi ya bangku. Kalau anak-anak muda, sebenarnya jangan ikut ilmu padi dulu. Dia harus bisa mengekspresikan. Oh, menyala abangku. Menyala abangku. Harus bisa menyala. Anak-anak muda gitu. Anak-anak muda harus bisa menyala. Dia harus bisa mengekspresikan, melatih percayaan diri, melatih kecakapan gitu kan ya. Agar bisa terbiasa. Karena itu bukan ilmu turunan soalnya. Itu berdasarkan latihan. Ketika kita dilatih untuk berbicara, ya hasilnya tetap kita cakap berbicara gitu. Ketika kita terbiasa, dilatih untuk diam, terbiasa untuk diam, yaudah gitu kan. Ketika berekspresi, biasanya ada batasan-batasan gitu. Menarik ini Bang. Ladi kan kita sudah bahas terkait ketertinggalan kita ya. Jauh ya. Kita akui memang jauh dari kesadaran mahasiswanya, kemudian keinginan tahuan mahasiswanya, partisipasi mahasiswanya, dan terkait belajar itu berbasis proyek. Dari penelitian atau riset abang yang abang temukan, temuan terbaru terkait keanekaragaman hayati itu Bang. Itu bagaimana itu Bang? Ya. Jadi, selama kerja di Singapura, banyak hal yang riset yang saya lakukan, terutama riset-riset di bidang botani, teksonomi, konservasi, restorasi hutan. Jadi selama proyek itu berjalan, jadi full support. Jadi dari instansi saya, di National University of Singapore, full support sebenarnya. Full support pendanaan, full support aktivitas, pergerakan, apa segala macam itu di Dukupudu. Orang sana itu percaya penuh bahwa kita benar-benar bisa ngerjainya. Dan percaya kita benar-benar kerja. Walaupun kita kadang di rumah, mereka selalu percaya kita bisa mengerjakan itu. Berarti, basisnya itu output keluaran memang ya? Keluaran. Jadi keluaran kita itu nggak ada yang lain. Selain hasil dari yang kita kerjakan. Misalnya kita riset, hasilnya apa? Keluarannya ya publikasi. publikasi itu dibaca banyak orang di seluruh dunia yang mungkin bermanfaat bagi orang. Sebenarnya ya, kita keluar duit banyak-banyak, kita keluar tenaga banyak-banyak, keluar waktu banyak-banyak untuk menginformasikan informasi-informasi terbaru dari hasil yang kita teliti. Nah, jadi selama penelitian itu, Alhamdulillah, ini banyak keluaran-keluaran di bidang taksonomi. Banyak jenis-jenis baru juga saya temukan selama tergabung di bagian riset di luar itu, di NUS ini. Nah, banyak kegiatan-kegiatan yang menghasilkan publikasi-publikasi internasional. Internasional loh ya. Berarti Q1 lah kalau di peringkat publikasi itu ya Bang? Kuartil 1 ya Bang ya? Ya, minimal Q2 lah atau Q3 lah untuk-untuknya gitu. Karena itu kewajiban. Wajiban kita ya minimal harus Q2 di sana. Jadi, semua jurnal publikasi bagaimana kita didorong, dituntut untuk bisa menghasilkan sesuatu yang bisa disebarkan kepada dunia. Bisa diberitakan kepada dunia. Hasil-hasil temuan, hasil-hasil riset, hasil-hasil penelitian itu harus ibaratnya itu ilmu itu dicari hanya untuk dibagi-bagikan. Istilahnya kayak gitu lah kasarnya gitu kan ya. Kita belajar hanya untuk mengajari. Kita belajar sesuatu untuk dibagi-bagikan. Walaupun itu udah keluar di banyak, kita keluar tenaga banyak, keluar waktu banyak, itu luar biasa loh gitu kan. Apalagi sampai penemuan-penemuan jenis baru gitu kan. Nah, itu kan banyak tuh. Ada di Sumatera itu saya ketemu namanya Daya Sepelong Rawagambut. Itu yang riset penemuan terbaru atau ini sudah dipublikasi atau belum? Sudah, sudah publikasi itu berapa tahun? Tiga tahun atau empat tahun? Eh, dua tahun atau tiga tahun yang lalu. Itu dipublikasi. Dari side project saya itu ada dua jenis baru. Pohon. Pohon itu jenis baru. Sebenarnya bukan jenis baru. Secara secara fisik ya. Tapi ini secara ilmu pengetahuan. Secara ilmu pengetahuan makhluk ini belum dikenal. Belum ada namanya secara saintifik. Secara ilmu pengetahuan makhluk ini belum dikenal. Jadi, itu saya temukan di side project. Ada namanya Dicepulum Rawagambut. Itu saya kasih nama. Nama latinnya itu Dicepulum Rawagambut. Ya, ada lagi yang kedua itu pohon raksasa. Pohon besar-besar satu meter lebih. Yang Dicepulum Rawagambut. Bukan, itu satu lagi. Dicepulum Rawagambut itu pohon kurang sedang. Satu lagi itu pohon raksasa. Namanya Lopopetalum Tanah Gambut. Lopopetalum Tanah Gambut. Ini di Sumatera juga Pak? Di Sumatera juga. Nah, menariknya itu nama ilmiah nama latin saya pakai nama Indonesia. Satunya Tanah Gambut Satunya Rawagambut. Karena ya dasarnya itu ditemukan di Indonesia yang menemukan juga orang Indonesia walaupun kerja untuk negara lainnya. Yang itu di Indonesia makhluk di Indonesia lalu yang menemukan orang Indonesia. Karena saya cintanya dengan Indonesia walaupun saya kerja di luar. Walaupun itu projectnya dari National University Singapura ya? Nah, National University di Singapura. Jadi saya kasih nama-nama Indonesia. Dari si poem Rawagambut dan Lopopetalum Tanah Gambut. Jadi ketika orang mempelajari itu lebih enak ingatnya daripada saya kasih nama latin atau nama Yunani. Mungkin orang lebih susah mengingat namanya gitu kan. Wah ini Rawagambut Pohon Rawagambut Pohon Tanah Gambut istilahnya seperti itu. Jadi lebih mudah untuk diingat. Nah setelah itu sebenarnya banyak juga jenis-jenis baru kan. Jenis baru yang keluar terus gitu kan. Sampai beberapa bulan terakhir juga keluar juga jenis baru yang saya publikasikan. Tadi Abang sudah bercerita dua riset temuan spesies baru di Pulau Sumatera. Kalau untuk keanekaragaman hayati di Pulau Kalimantan kita ini Apakah ada temuan atau bagaimana Pak? Ya ada juga gitu. Lebih banyak di Kalimantan sebenarnya. Temuan saya itu lebih banyak di Kalimantan. Kalau ngomong keanekaragaman hayati ya Kalimantan itu udah levelnya beda. Sumatera itu di bawah Kalimantan. Ukuran keanekaragaman hayati temuhan. Jawa apalagi Sulawesi apalagi Kalau Papua juga udah levelnya beda gitu kan. Nah Kalimantan sendiri itu salah satu sport keanekaragaman hayati temuhan tertinggi di dunia. Itu banyak orang nggak tahu gitu. Walaupun orang tahu tapi hanya sekilas gitu kan. Tidak secara spesifik mendalami itu. Kalimantan banyak. Sekitar 15 ribu eh 15 ribu ya 11 ribu 14-15 ribu temuhan itu ada di Kalimantan sendiri. Jadi salah satu sport keanekaragaman ragaman hayati terkaya di dunia bukan di Indonesia. Itu di Pulau Kalimantan. Dan kita tidak menyadari itu. Sebenarnya kita hidup termasuk saya lahir di pulau yang punya keanekaragaman hayati yang luar biasa. Nah itu Kalimantan banyak jenis-jenis baru juga saya terbitkan. Yang terbaru ini temuan abang yang di Pulau Kalimantan tahun tahun kemarin yang terbaru itu ada herba namanya Hangwana Siti Nurbayai. Seperti nama orang Indonesia Siti Nurbayai gitu Pak. Gimana ceritanya itu Pak? Itu saya temukan ketika ikut kegiatan ekspedisi ekspedisi karimantan keragaman hayati di suatu gunung di Kalbar di Gunung Nyut Oh Gunung Nyut Cagar Alam Gunung Nyut Cagar Alam Gunung Nyut ekspedisi yang difasilitasi oleh BKS di Akalbar juga difasilitasi oleh KLHK Kementerian KLHK dan nama Siti Nurbayai itu sendiri adalah apresiasi hadiah untuk Ibu Menteri Kehutanan Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Ibu Siti Nurbayai bakal jadi ketika saya menemukan itu ketika di lapangan saya sudah tahu oh ini jenis baru nah waktu itu kebingungan jenis baru itu sebenarnya pendeskripsian publikasi itu tidak masalah yang paling susah sebenarnya adalah mencari nama yang tepat nama ilmiah yang tepat untuk jenis baru itu apa namanya yang tepat nah karena nama itu bakal abadi nama di dalam ilmu pengaturan harus abadi nah waktu itu kebingungan mau cari nama apa kebetulan itu ekspedisi yang diinisiasi difasilitasi dan dibantu secara total oleh kementerian LHK lewat BKS di Akalbar yaudah kita diskusi sesama tim yaudah kita apresiasi aja untuk ibu menteri karena memang beliau wajar pantas untuk mendapatkan apresiasi itu lewat ilmu pengetahuan gitu nah beda misalnya kita apresiasi kayak nama gedung gedung ini nama orang bangunkan patung nama orang nama ruangan itu nama orang nah kalau patungnya hancur kalau gedungnya direnovasi atau kena apa gitu musibah bisa hilang bisa hilang bisa hilang bisa hilang bisa berkurang ilmu pengetahuan gak bakal hilang kita bisa mati kita bisa meninggal ilmu pengetahuan itu gak bakal hilang setuju saya nama itu abadi betul setuju saya nah jadi istilahnya kayak nama Hangwana Siti Nurbayai nama itu abadi dalam ilmu pengetahuan jadi nama ibu kemen LHK itu abadi dalam ilmu pengetahuan nah karena apresiasi dari kinerja positif beliau terhadap konservasi terhadap kanekaragaman herti proteksi dan manajemen pengelolaan kawasan hutan di Indonesia berarti kita aku ya upaya-upaya kementerian lingkungan hidup dan kehutan Indonesia untuk mengelola lingkungan hidup dan kehutan Indonesia ini sangat muncer sekali sangat besar sekali perannya gitu bayangin misalnya kalau itu tidak dikeluas secara profesional bebas saja orang yang nebang bebas saja orang berburu dan segala macam tidak ada batasannya makanya saya pikir dan tim pikirkan waktu itu ya memang ini wajar gitu untuk diberikan nah itu baru yang pertama yang kedua yang terakhir itu berapa bulan lalu juga terbit itu itu ya sempat buat heboh membuat heboh dunia taksonomi loh itu saya menemukan sebenarnya temuannya ini lama jadi proses mempelajarinya ini panjang banget ada satu paleng pinang pinang liat pinang liat dan itu kecil makhluknya itu gak ada batangnya batangnya gak ada pinang tidak ada batang gak ada sebenarnya ada batangnya jalan batangnya tersembunyi nah pinang ini satu-satunya paleng satu-satunya pinang di dunia di dunia ini ada sekitar 2500 lebih spesies paleng spesies pinang dan itu pinang pertama yang berbuah dan berbunga di dalam tanah hampir semua pinang bukan hampir semua memang semua pinang lebih dari 2500 spesies itu berbuah di atas dan ini buahnya bunganya ini dalam tanah dan itu dari kalbar pertama kali ditemukan itu di Kelimatan Barat ini di gunung nyut juga Pak di gunung nyut pertama kali ditemukan 2017 saya nemukan dari 2017 spesies itu terdeskripsi terpublikasi secara resmi baru akhir 2023 jadi saya mempelajari itu selama 6 tahun mempelajari tumbuhannya itu selama 6 tahun di lapangan di spesimen di laboratorium di herbarium mempelajari itu selama 6 tahun sampai mendapat kesimpulan bahwa memang ini solid jenis baru nah dan itu sampai ke Inggris saya berapa bulan di Inggris mempelajari itu spesies pinang pertama di dunia dan itu sebuah heboh dunia taksonomi beritanya itu dimuat lebih dari 200 media di seluruh dunia mau bahasa cina mau bahasa latin gak usah portugis bahasa jerman bahasa rusia ya karena aneh pinang itu biasanya kan di atas ini di dalam tanah ini malah dalam tanah bunga dan buah itu heboh kalau searching pinanga subterania pinanga ini namanya nama ilmiahnya pinanga subterania pinanga subterania searching aja di google keluar semua kayak majalah-majalah ternama the new york times strike times gitu kan national geographic itu memuat itu semua karena itu suatu dianggap sebagai salah satu temuan terbesar di abad 21 karena selama ratusan tahun pinang itu diteliti ini pinang pertama yang mengalami keanehan berbunga dan berbuah di dalam tanah di dalam tanah dan itu penemunya orang lokal oh orang lokal itu apakah seperti penunjuk jalan atau orang yang memang biasa masuk ke dalam hutan waktu itu tidak sengaja apa gimana makanya jenis baru itu secara ilmu pengetahuan belum tentu jenis baru secara fisik orang lokal itu biasanya sudah mengenal itu duluan nah orang lokal lebih memahami itu saya juga itu dituntun oleh orang lokal bahwa ini buahnya di dalam tanah ini bisa dimakan rasanya manis segala macem itu orang lokal lebih tahu duluan makanya kalau penemuan spesies baru penemuan jenis baru bukan berarti baru secara fisik baru ditemukan bukan tapi secara ilmu pengetahuan dunia ilmu pengetahuan belum mengenal itu tapi orang kampung belum tentu orang kampung orang lokal bisa saja sudah mengenal itu bahas sedang lama puluhan tahun ratusan atau ribuhan tahun yang dikenal duluan dan dideskripsikan dipublikasikan oleh pengeliti juga yang asli daerah tersebut gini-gini kan kelahiran kalbar ini menarik sebenarnya kita mau berbincang panjang lebar mengenai keanekraban hayati di Kalimantan di Pulau Kalimantan sebagai penutup ini bang nanti kita akan sambung lagi di episode berikutnya sebagai penutup menurut bang Randi sebagai konservasionis di dunia internasional baik Indonesia dan di negara lainnya tantangan ancaman dan peluang Kalimantan Barat di keanekraban hayati menurut abang itu seperti apa ya tantangan terbesar sebenarnya kita berlombai karena keragaman hayati kalau bekerja konservasi kita berlomba terhadap kepunahan ya tidak dipungkiri juga gitu kan ya banyak degradasi hutan dan kualitasnya itu masih terus terjadi hingga detik ini nah makanya untuk kerja konservasi kita selalu berlomba dengan waktu selalu berlomba dengan apa istilahnya itu berlomba dengan kepentingan kepentingan lain ada kepentingan bisnis ada kepentingan ya katakan perkebunan misalnya kan tambang dengan tantangan-tantangan yang banyak sekali hari demi hari yang datang kita juga berlomba dengan itu bagaimana kita bisa menyesuaikan konsep konservasi terhadap perubahan tadi ya kita memang bisa bersuara sedikit untuk konservasi untuk habitatnya tidak dirubah katakan ya untuk tidak membuka hutan lagi bisa bersuara tapi pada akhirnya kan sebenarnya orang-orang petinggi-petinggi negeri ini yang punya kuasa menentukan itu banyak kepunahan terjadi sekarang itu memang diakibatkan oleh manusia kalau sebelumnya mungkin jaman dinosaurus itu kepunahan memang perubahan lingkungan perubahan suhu perubahan iklim dan segala macam yang tidak disebabkan oleh manusia tetapi kepunahan yang terjadi sekarang adalah sebagian besar dari manusia hilangnya habitat hilangnya apa kantong-kantong satwa atau kantong-kantong tumbuhan gitu kan ya nah kita sekarang tantangan terbesarnya adalah bagaimana bisa mengkombinasikan itu konservasi terhadap perubahan zaman tumbuhan tumbuh di tanah kita gak tahu di bawah tanah itu ada kantong-kantong mineral atau apa dan segala macam yang mungkin jauh menghasilkan secara finansial secara ekonomi nah orang-orang pikir mengambil hasil bumi itu dengan mengorbankan apa yang hidup di atasnya itu gak masalah gitu kan nah saya pikir sebenarnya semuanya penting makhluk hidup itu jauh lebih penting daripada makhluk mati dengan membunuh satu tumbuhan dengan membunuh satu hewan saya pikir sama aja statusnya sama-sama membunuh nah kita satu membunuh harimau wah diancam hukuman penjara dengan membunuh satu pohon tidak diancam apapun sama-sama malu hidup loh itu sama-sama membunuh nah konservasi harusnya kedepan itu bisa dikelola dengan konsep landscape dan ekosistem tidak lagi bicara konservasi katakan objek konservasi orang utanto tapi kita berbicara landscape konservasi berarti dalam satu kesatuan orang utama gak bakal bisa hidup sendiri tanpa sakwa liar lain tanpa tumbuhan tanpa lingkungan dia juga butuh makan dia juga butuh tempat tinggal dia juga butuh interaksi antar individu antar populasi juga kan sakwa-sakwa lain juga berkontribusi terhadap itu kan interaksi di dalam ekosistem segala macam nah pengelolaan konservasi harus berbasis landscape dan ekosistem berarti kesatuan landscape dari daratan dan kesatuan ekosistem perairan ya kesatuan ekosistem itu satu kesatuan landscape itu yang membantu memanajemen hutan dan habitat itu jauh lebih baik ya memang targetnya orang utang orang kadang gak peduli loh ada orang-orang yang gak peduli dengan selain objek misalnya dia peduli dengan orang utang dia gak peduli yang lain sebenarnya harus peduli orang utang itu hidup dimana orang utang itu makan apa orang utang itu tidur buat sarang dimana orang utang itu perlu seberapa banyak makan buah jenisnya apa aja yang dimakan kayak di utang orang utang gak hanya makan buah orang tahunya orang utang itu makan buah padahal dia bisa makan daun makan serangga makan kulit kayu bahkan memakan mamalia lain untuk menambah nutrisi nah pengelolaan itu kita harus peduli harus peduli pohon harus peduli buah harus peduli tumbuhan merambat harus peduli tumbuhan-tumbuhan lain yang membentuk satu kesatuan ekosistem dan landscape dan tidak ada yang bisa terpisahkan dan peluang Kalimantan Barat bisa menyediakan semuanya itu Pak Kalimantan Barat itu luar biasa salah satu spot yang luar biasa untuk kenaikan rekaman Haiti makanya fakultas kehutanan sebenarnya harusnya menjadi terdepan pelopor pelopor entah itu dalam manajemen dalam ide dalam kegiatan dalam pikiran sampai ke praktek prakteknya harusnya fakultas kehutanan ya memang seperti itu ya fakultas kehutanan di pesan jemura bisa menjadi terdepan untuk konservasi untuk kenaikan rekaman hayati untuk kegiatan kegiatan lingkungan secara di Kalimantan Barat oke menarik lah nanti sepertinya akan kita sambung di episode berikutnya terima kasih Bang Agus Dirandi telah berkenan untuk berdiskusi berbincang santai dalam podcast Himba Bahana Fakultas Kehutanan Universitas Tanjung Pura terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih Salam Rimba Salam Terima kasih Terima kasih Terima kasih telah menonton!